Program Paranje Tasik yang digagas oleh penjabat wali kota Tasik Malaya CK Virgo Fansyah dinilai berhasil dalam menuntaskan sejumlah permasalahan di kota Tasik Malaya. Dan Paranje Tasik juga merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal melalui aktivitas ekonomi sirkular. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam kelompok Tani Taruna Mekarjaya, kota Tasik Malaya, Jawa Barat tengah mengembangkan ayam sentul di kandang seluas 20 meter persegi. Meski berukuran kecil, namun dapat menampung lebih kurang 400 ekor ayam. Ayam-ayam ini merupakan pemberian Pemkot Tasik Malaya dan Bank Indonesia. Kegiatan ini dinamai Paranje Tasik atau Pengembangan Ayam Rancage Tasik Malaya. Selain mudah dibudidayakan, Paranje juga tidak memerlukan lahan yang luas. Menurut saya adanya Paranje kayak gini luar biasa, karena kegiatan pemuda sekarang nggak lagi nongkrong-nongkrong, nggak ngemer makna gitu. Datang ke sini ngobrol-ngobrol-ngobrol, ikut gabung, ikut gabung gitu. Jadi ada kegiatan positif lah. Terus ke depannya insya Allah lah, Kalau udah berjalan ini, perekonomian wilayah dulu ya, bisa tumbuh lah, bisa muncul. Paranje Tasik merupakan salah satu program pemerintah kota Tasik Malaya di bawah pengawasan dan penanganan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasik Malaya. Paranje adalah inovasi untuk peternakan ayam, menggunakan kandang yang kecil, estetik, dan tidak menimbulkan bau seperti peternakan ayam pada umumnya. Dengan lebar 2 meter, panjang 5 meter, dan tinggi 2 meter, Paranje Tasik mampu menampung 400 hingga 750 ekor ayam. Kandang Paranje merupakan mini close house, dilengkapi blower dan cooling pad, dengan pengaturan suhu ruangan dengan teknologi termostat, yang dilengkapi panel-panel sensor otomatis. Karenanya, Paranje sangat cocok dikembangkan di wilayah perkotaan. Ayam yang dikembangkan di Paranje Tasik ini merupakan ayam sentul yang merupakan ayam lokal khas Ciamis. Ayam ini dapat dipanen di usia 10 minggu, dengan bobot ayam pada usia panen seberat 1-2 kg per ekor. Ini termasuk salah satu caranya menambah populasi ternak yang ada di kota Tasik Malaya. Jadi kan tadi kalau misalkan satu kandang aja 400, berarti kita kalau misalkan ada 100 kandang, udah kebayang 3.000 ya. Nah itu juga itu menambah populasi. Itu menurutkan salah satu tujuan, fungsi dari DKP 3 seperti itu. Dalam satu periode, ayam ini akan menghabiskan pakan sebanyak 2,5 kg. Pakan yang digunakan yaitu pakan magot sebanyak 40%, asola sebanyak 15%, dan pakan layer atau pabrikan sebanyak 45%. Pakan magot pada satu titik Paranje dengan jumlah 750 ekor ayam dapat menyerap hingga 7,5 ton sampah organik. Sehingga program Paranje Tasik ini juga menjadi solusi untuk masalah sampah organik serta beberapa masalah lainnya. Paranje ini ibarat satu peluru, tapi ada sekitar 4 sasaran yang bisa kita kena sekaligus. Yang pertama, yang pasti sampah, serapan sampah. Yang kedua, karena dia ini profitable, maka kelompok tani itu bisa mendapatkan profitnya. Bahkan profitnya kemarin sudah dihitung bisa di atas WMR. Yang kemiskinan dapat, sampah dapat. Yang ketiga, inflasi. Perangai inflasi. Kenapa? Ini kan daging ayam. Ketika daging ayam harga di luar mahal naik, di sini bisa menjadi pasokan. Karena yang mempengaruhi harga adalah jumlah pasokan. Kalau kita jumlah Paranje banyak, otomatis ayam akan banyak, ayam akan banyak, harga akan terkendali. Yang keempat, juga terkait dengan stunting. Karena ayam adalah sumber protein. Sehingga diharapkan nanti masyarakat-masyarakat bisa kebutuhan daging juga bisa terpenuhi. Sejak diluncurkan pada Maret 2024, kini sudah ada sebanyak lebih kurang 23 kelompok tani yang telah mendapatkan profit dari program Paranje. Seperti kelompok tani Sawar Gijaya dan kelompok tani Sinar Jaya. Dari satu sirkel itu dapat sekitar 10 jutaan dari satu kali panen itu. Itu sudah bersih untuk pekerja, untuk pekerja kelompok yang sudah pakai kelompok. Dari populasi 400 ekor yang saya dapatkan dari hasil modal diperkirakan 10 juta lebih, 12 juta kelompok lebih, jadi mendapatkan uang 16 juta. Paranje Tasik merupakan salah satu program unggulan yang dimiliki pemerintah kota Tasik Malaya dan telah berjalan serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan Pemkot Tasik Malaya menargetkan memiliki 100 Paranje. Tim Liputan CNN Indonesia, Tasik Malaya, Jawa Barat.